Gimana Bang Dina, pada hari ini memenuhi panggilan dari Surat Gata Tidik ke Poldak? Jadi begini ya, pertama-tama kami datang itu karena yang pertama, sehari sebelumnya kita sudah ngadap keramor ke pendidikan. Kita minta untuk cari tahu surat panggilan kepada klien kita. Tapi sampai hari ini, hari ini kami datang pun surat panggilan itu belum ada. Dalam perkara pidana, ketika seseorang mau di BAP, langkah pertama polisi adalah memberikan surat panggilan. Tetapi sampai dengan saat ini, detik ini kita bicara, belum ada surat panggilan. Kami juga berkormenasi dengan penyidik, tadi dengan Mas Deden, bagian RATMOR, bahwa surat panggilan itu belum keluar, belum di tanah tangan. Sehingga kami harus tunggu ini. Ketika surat panggilan keluar, kapan tanggal di BAP, kami akan hadirkan. Kami akan dampingi. Ini hukum. Karena keluarga juga minta kepada pengacara, bagaimana kita hadirkan Gata, kalau surat panggilannya belum ada. Makanya kami datang ke sini. Justru kita jemput bola ini. Kapan surat panggilannya datang, kami akan datang dan hadirkan si Gata untuk di BAP. Dan yang kedua lagi, saya mau minta kepada rekan saya, si Henry. Kami sebagai lawyer, ketika menangani perkara, sudah pasti ada surat kuasanya. Tidak mungkin kami tidak ada surat kuasa daripada klien kami. Dan surat kuasa tidak ada dalam undang-undang advokat untuk disebarkan. Untuk disampaikan kepada siapapun. Karena ini hubungan-hubung kami dengan klien kami. Dan kami harus memuktikan bahwa surat kuasanya ada. Jadi jangan seolah-olah bahwa kami datang mendampingi si Gata, tapi surat kuasanya tidak ada. Kita sama-sama lawyer punya kode etik. Kalau bicara surat kuasa itu pasti. Karena kami mendampingi orang, apalagi kasus pidana, otomatis ketika kami datang ke pihak kepolisian, mendampingi yang bersangkutan. Yang pertama adalah surat kuasa. Itu hubungan hukumnya biar jelas dulu ini. Dan yang berikut lagi saya sampaikan bahwa, datang klien kita tidak kabur, tidak melarikan diri. Justru dia tunggu, kapan surat panggilannya datang. Jangan sampai orang berita di mana-mana, satu mau ditangkaplah, mau dijemput paksalah, pertanyaannya dari mana berita itu. Sedangkan orang belum dipanggil sama sekali itu. Di mana surat panggilannya? Kasih tahu nih, mana? Tanya si Henry atau yang lain. Mana surat panggilannya? Sampai di saat ini, kita masih menunggu pihak kepolisian. Kapan surat panggilan itu datang? Tanggal berapa di BAP? Kami siap hadirkan engkatan untuk di BAP. Engkatan tidak takut. Jangan-jangan pikir dia kabur ya. Dia ada. Kapan saja dia akan hadir? Bang, barusan tadi kita mau masuk ke pihak rumah. Ya. Sudah mengirimkan. Rumah, ke jaman, dan ke jaman. Tidak ada surat panggilan yang kami... Mana tanda terimanya? Enggak ada kok. Belum ada. Saya baru sangkurnasi dengan bagian kandit ranmor yang memerisah perkara ini, penyidiknya. Enggak ada, belum ada. Jadi justru kami datang jemput bola ini. Mana surat panggilannya? Ketika tanggal sudah ditentukan, kami akan janji bawa si Gata ke sini di BAP. Tidak ada yang namanya kabur, tidak ada yang namanya melarikan diri. Ini hukum. Ketika seseorang mau dipanggil di BAP, kasih surat panggilan. Kalau pertama tidak datang, kita minta panggilan kedua. Kalau tidak datang kedua, silakan. Itu kewenangan polisi untuk menjemput taksa. Sesuai aturan penduduk-penduduk yang berlaku. Jadi tidak ada main pribadi dan isu atau berita yang seolah-olah, ini datang kaburlah, mereka tidak mau datang. Itu tidak ada berita seperti itu. Ini klanifikasi kami ini. Berarti Umar sendiri memberikan statement yang tidak kualitas? Kita tidak tahu. Yang pastinya kami pengecara yang keluarga sampai saat ini belum ada menerima surat panggilan dari pihak kompulisan Polda Metro Jaya. Itu saja. Yang kita dipastikan hari ini? Kita dipastikan. Mudah-mudahan hari ini ada tulis surat panggilan. Nah ketika surat panggilan muncul, kami akan dampingi si Gata untuk di BAP. Soalnya tadi... Hari ini belum hadir, karena surat panggilannya belum ada. Tadi soalnya harus digompermasi, katanya sudah didatangi ke TDIMN, tapi yang bersebutan itu tidak ada di tempat. Justru itu. Kami datang sebagai pengecara. Kalau ada surat panggilannya di sini, kami bawa. Kan gitu aja, kan? Bang, sejauh ini kondisi saudara datang sendiri bagaimana? Jadi nanti keluarga menjelaskan. Katang sampai saat ini masih baik dan siap. Dan beliau sudah sampaikan pada pihak pengacara kalau ada panggilan, dia akan datang. Dia tidak kabur, tidak menyembunyikan diri, atau lain sebagainya. Dia bertanggung jawab. Dan apapun yang terjadi, dia akan mengklarifikasi kepada pihak pendidik bahwa kronologi sebenarnya seperti ini, kejadiannya seperti ini. Jadi jangan sampai berita kemana-mana, apalagi ada indikasi, ada pansos kemana-mana itu. Jadi itu aja dulu. Sementara ada di sini. Sementara. 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 Sementara.